Hai aja ini Hai Asya 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 Kronologisnya than a f af tanggal 24 sekira jam 20 menemui wabikadet menemui suami Kaden di rumah Wabiko menjelaskan bahwa kegiatan di Desa Tabak ada yang ditit di juga piktif pengadaan pakaian setelah pertemuan pertama besok paginya pertemuan kedua jam 9 di tempat yang sama antara diduga pelaku dengan korban suaminya Kades Pak Abraham di pagi itu komunikasi dua belah pihak ini bahwa kalau mau permasalahan ini cepat selesai dan tidak dipublikasi ke media dan dilaporkan ke pihak yang berwajib maka korban harus menyerahkan uang 25 juta dari kesepakatan tersebut korban tidak sanggup tersangka menjanjikan tolong disiapkan uang 25 jam jam 3 sore jam 15 di tempat yang sama kalau tidak permasalahan ini akan panjang dan pelaku menjanjikan jam 15 harus sudah ada sekitar jam 12 korban melaporkan polis talo bahwa bahwa ada LSM dari badan penelit independen yang berkantung pusat di Jakarta atas nama Ardizon Saputra meminta uang 25 juta dan harus disiapkan jam 3 jam 15 nanti atas laporan tersebut saya bersama tim dan polis talo melakukan penangkapan di rumah saudara Diko sesuai janji jam 15 tersebut pada saat penangkapan kita menemukan yang sudah tersangka barang bukti uang 4 juta tanda pengenal surat tugas yang sudah mati dari penangkapan dan tembut kita bawa polsek kita lakukan proses penyidikan untuk pasal pasal yang kita sangkakan pasal 368 untuk 369 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.